Halo teman-teman, ketemu di kelas game programming kali ini ya untuk semester Gasal 2020-2021. Pada pertemuan pertama ini, mari kita mengenal Unity terlebih dahulu sebagai sebuah game engine yang akan kita gunakan untuk membuat sebuah game. Nah, Anda sudah mengenal Unity sebetulnya waktu mengambil kelas Physically Based Modeling semester 3 dulu ya. Waktu itu Anda membuat sebuah proyek untuk mensimulasikan fisika dengan membuat game 3 dimensi. Nah, kali ini untuk game programming kita akan mencoba membuat game 2 dimensi untuk variasi. Kalau Anda sudah pernah eksplorasi sendiri setelah kelas PBM, Anda eksplorasi untuk membuat sebuah game 3 dimensi sendiri, maka itu oke. Tapi kalau memang belum, maka pada kesempatan kali ini kita akan membuat game 2 dimensi. Jadi, yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah Unity Hub sendiri. Waktu Anda menginstall Unity pertama kali, yang Anda install sebetulnya adalah Unity Hub-nya, bukan Unity-nya sendiri. Cara install-nya bagaimana? Nanti akan kita bahas lebih lanjutnya. Setelah menginstall Unity Hub dan menginstall Unity Editor-nya sendiri, maka kita baru bisa membuat sebuah proyek game yang baru. Setelah membuat proyek baru, kita akan kenalan dengan antarmukanya Unity terlebih dahulu sebelum melanjutkan untuk membuat sebuah game 2 dimensi. Game ini akan kita buat terus selama setengah semester pertama, jadi harap disimpan baik-baik proyek gamenya. Jangan khawatir kalau misalkan Anda ketinggalan sesuatu, video ini akan selalu tersedia untuk ditonton kembali. Kalau ada pertanyaan, jangan lupa Anda juga bisa tanya di komen atau tanyakan saja di Hangouts Group Chat yang sudah disediakan. Nah, tidak berlama-lama lagi deh, kita akan kenalan dulu dengan yang namanya Unity Hub. Unity Hub, saya kebetulan sudah buka di sini. Nah, tampilannya seperti ini, versi 2.3.2. Ini adalah tempat untuk manajemen semua proyek Unity yang sudah kita buat. Selain itu, kita juga menginstall yang namanya Unity Editor baru. Ada di menu install di sini. Nah, bisa terlihat saya kebetulan punya dua versi Unity. Anda biasanya cukup satu versi saja. Yang akan kita gunakan, ini kebetulan cukup baru versinya, yaitu 2020.1.0.f1. Kalau misalkan ada update, boleh diupdate, tapi biasanya saya menyarankan Anda stick saja pada versi major 2020-nya. Kalau mau upgrade atau update, tunggu saja sampai keluar versi 2020.2. Biasanya kalau hanya ada update minor, kita tidak terlalu peduli sih, karena fitur-fitur advanced yang akan digunakan, yang ditambahkan, yang diperbarui di Unity tersebut, tidak akan kita gunakan pada kelas game programming ini. Jadi, sepanjang semester ini berjalan, kalau memang ada update, boleh diabaikan. Tapi, saya juga tidak melarang Anda untuk update Unity-nya. Nah, versi sebelumnya, ini ada versi 2019, tahun lalu. Nah, kalau ada tag-nya LTS, ini namanya adalah long-term support. Artinya, versi Unity 2019 ini sudah tidak diperbarui lagi, tapi tetap di-maintain untuk bug fixing saja. Tapi, tidak akan ada fitur-fitur baru yang ditambahkan pada Unity versi LTS. Nah, kalau memang teman-teman kebetulan butuh menambahkan versi Unity yang baru, tinggal klik add saja di sini. Kemudian, bisa pilih versi Unity yang diinginkan. Nah, ini kebetulan ada Unity 2020 1.1, saya tidak akan perbarui. Ada 2019.47 juga LTS. Nah, ini berarti ada update bug fix. Kalau mau diperbarui, boleh. Kemudian, Unity 2018 juga ada versi 4.25 LTS juga. Nah, untuk game programming ini, saya tidak menyarankan Anda menggunakan versi pre-releases atau versi alpha. Ya, karena kalau teman-teman sudah tahu sendiri, software development last cycle, alpha ini adalah versi yang belum siap untuk di-release. Ya, masih banyak bug yang ada di dalamnya. Ya, daripada mengganggu kita, waktu develop game, lebih baik pilihlah yang official releases. Nah, ini misalkan saja ya, misalkan saja saya mau install Unity 2018 yang baru, teman-teman bisa memilih beberapa modul yang tersedia di sini. Ya, development tools, misalkan belum punya Visual Studio 2019, ya, ini ditawarkan Microsoft Visual Studio versi Community 2017. Ya, ini karena Unity-nya 2018. Ya, kalau 2020 mungkin Anda akan ditawarkan Visual Studio Community 2019. Ya, tidak masalah. Kemudian untuk platform, ini ada berbagai macam build support. Ya, Android build support. Misalkan, kalau Anda mau develop game untuk Android, maka silakan di centang. Ya, tapi untuk game programming ini, kita fokusnya ke PC. Jadi, ini tidak perlu di centang yang manapun. Bagian documentation, optional, boleh di centang. Kalau Anda kepingin mengakses dokumentasi Unity-nya secara offline, ya, kalau tidak, dihapus saja. Language specs, kalau mau Unity-nya berbahasa yang lain, ya, saya tidak menyarankan sih, kecuali Anda memang benar-benar fasih. Berbahasa Jepang, Korea, atau Mandarin, ya, mending pakai bahasa Inggris saja. Ya, setelah memilih modul, tinggal klik done. Ya, lalu tunggu sampai download-nya berhasil, sampai selesai, dan install-nya juga akan dilakukan secara otomatis, ya. Saya tidak akan install di sini. Nah, berikutnya, untuk membuat project baru, sederhana sekali, ya, di sini saya kebetulan sudah punya satu buah project Unity. Ya, kalau belum ada, maka layar ini biasanya akan kosong. Nah, untuk membuat project baru, mudah-mudahan masih ingat, ya, tinggal klik saja tombol new di sini. Berikutnya, silakan pastikan Anda memilih 2D, ya, karena kita akan membuat game 2D. Ganti nama projectnya, misalkan saya ganti dengan nama game PewPew, karena kita mau membuat game shoot'em up, tempat tembak-tembakan, ya. Lokasi, silakan diubah seperlunya. Kalau memang Anda tidak suka di C, mungkin seperti saya, lebih suka bikin D, ya, boleh, silakan diganti saja. kalau sudah, tinggal klik create, lalu ditunggu sampai Unity-nya selesai untuk membuatkan project baru, ya. Ya, jadi biasanya akan muncul splash screen seperti ini. Nah, ini kalau pertama kali install, Windows Defender atau firewall Anda akan tanya, karena ini butuh aset internet, jangan lupa diklik allow access. Ya, kemudian tunggu saja sampai ini selesai, ya. Mungkin Unity-nya akan terlihat seperti hang, tidak melakukan apa-apa, tapi sebetulnya dia sedang membuatkan template untuk project game kita. Ya, ini silakan ditunggu sampai selesai, ya. Saya akan skip sampai project saya selesai dibuat. Oke, ini layar Unity saya ketika sudah selesai membuatkan project baru, ya. Nah, kadang-kadang akan muncul Unity Editor Update Check. Ini boleh diabaikan saja, kecuali teman-teman mau upgrade Unity yang baru, ya. Tapi untuk sekarang saya akan abaikan layar ini. Nah, tergantung apakah teman-teman pernah menggunakan Unity atau tidak, tampilannya mungkin beda. Ya, tapi kalau ini adalah pertama kalinya teman-teman menginstall Unity, menjalankan Unity, maka tampilannya mungkin seperti ini. Ya, saya akan jelaskan satu per satu layout-nya. Ya, sambil mengingat kembali, ya. Mestinya teman-teman sudah familiar waktu di PPM kemarin, tapi mengingat kembali. Yang pertama adalah panel scene. Ini adalah tempat kita menggambar level kita. Ya, satu level adalah satu scene. Kemudian yang dilihat oleh kamera yang berbatas putih ini akan digambar pada panel game. Nah, mumpung ada di panel game, saya akan ganti aspek rasionya dulu menjadi 16.9 atau 16.10. Ya, mungkin 16.9 aja deh ya standarnya. Oke, asset store biasanya tidak kita gunakan untuk saat ini, jadi ini boleh ditutup terlebih dahulu. Ya, yang asset store bisa di-close. Kemudian panel hierarki menunjukkan semua game objek yang ada pada game kita atau lebih tepatnya pada scene kita, ya. Sebuah objek pada sebuah scene itu disebut dengan game objek. Ya, pada saat ini hanya ada satu game objek, yaitu main camera. Kalau kita pilih, maka semua propertinya itu akan muncul di panel namanya panel inspector. Ya, sementara itu kita pindah ke bawah, ada panel project. Ini adalah tempat kita melakukan manajemen asset. Ya, asset itu nanti ada bermacam-macam jenisnya. Ya, misalkan di sini ada prefabs, ada scenes, by default sudah dibuatkan satu folder. Kemudian ada scripts, ada sounds, ada textures, atau images, atau spreads. Ya, kita akan lihat satu per satu nanti. Nah, untuk project yang pertama kali, ini biasakan kita membuatkan folder-folder dulu untuk berbagai asset yang sudah kita siapkan sebelumnya, ya. Asset untuk game yang akan kita buat untuk pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya bisa diambil di Google Classroom, ya, seperti biasa. Nah, kita akan lihat satu per satu, prefab ini adalah game object yang bisa digunakan kembali. Ya, misalkan peluru, musuh, item bonus, coin, dan sebagainya. Ya, Anda bisa melihat prefab ini mirip seperti blueprint, atau kalau PBO berarti ya mirip kelas lah, ya. Nanti dia akan diwujudkan menjadi sebuah game object. Kemudian scenes, ini tempat kita menyimpan scene kita sendiri, ya. By default sudah dibuatkan satu buah scene, namanya sample scene. Nanti namanya boleh diganti kalau diinginkan, ya. Misalkan mari kita ganti aja ini namanya menjadi level 1. Ya, kemudian tinggal di-reload aja, nggak masalah. Nah, perhatikan di panel hirarki nanti nama scene yang terbuka juga agak sesuai dengan nama scene yang diganti di sini, ya. Oke, scene nanti membuatnya pakai menu file, new scene, ya. Dan ingat, harus disimpan manual secara berkala, ya. Karena di Unity nggak ada auto-save dan auto-recover. Jadi kalau misalkan di tengah-tengah ternyata mati listrik, atau baterai yang tiba-tiba habis, ya. Maka pekerjaan Anda akan hilang. Ya, jadi jangan lupa untuk menyimpan secara berkala. Sounds atau audio nanti, ya, isinya adalah semua suara yang akan digunakan. Scripts, itu adalah semua script yang akan kita buat. Ya, textures atau ada yang ngomong spreads. Ya, texture itu semua gambar termasuk spread pada sebuah game, ya. Kalau game dua dimensi, kita biasanya nyebutnya spreads, ya. Jadi nanti boleh bikin folder namanya spreads saja. Oke, panel sudah, hirarki juga sudah. Maka pertama-tama kita akan atur hirarki sebentar, ya. Kita akan membuatkan sebuah game objek kosong, yang namanya adalah level. Ya, ini adalah game objek paling atas, yang akan mengatur semua game objek pada level kita, atau scene kita. Ya, terus kita buatkan tiga child, background, middle ground, dan foreground. Ya, sebetulnya untuk membuat dalam tanda kutip, ya, layer seperti ini, itu opsional saja, ya. Teman-teman boleh tidak mengikuti aturan ini. Pembuatan level dan background, middle ground, foreground, ini hanya untuk mempermudah manajemen game objek saja, ya. Karena pada sebuah scene, nanti game objeknya itu bisa banyak sekali. Nah, untuk membuat sebuah game objek baru, tinggal klik kanan saja di sini, kemudian create empty. Ya, atau bisa juga tekan tombol plus, yang ada di sebelah kiri panel hirarki, kemudian create empty juga. Ya, terserah ya, mau pakai yang mana, saya biasanya klik kanan, kemudian create empty. Direname saja menjadi level. Kemudian dalam keadaan levelnya terpilih, klik kanan kembali, lalu create empty lagi. Ya, rename lagi dengan menekan tombol F2, kemudian ini saya kasih background, lalu ada lagi layer 1, middle ground, dan layer kedua adalah foreground. Ya, seperti ini. Oke, kemudian saya akan lakukan manajemen aset terlebih dahulu. Ada panel scenes, kemudian di assets, itu ada berbagai macam gambar di sini. Ya, ini akan saya import semua terlebih dahulu. Caranya gimana? Nah, pertama-tama saya akan buatkan sebuah folder kosong. Create folder. Saya akan beri nama ini sprites saja. Ya, texture boleh, tapi karena ini gamenya dua dimensi, saya akan kasih nama sprites. Ya, kemudian klik kanan, eh, sorry, double klik. Lalu untuk mengimpor aset, tinggal drag and drop saja dari file explorer menuju ke unity. Ya, tunggu sampai proses importnya selesai. Nah, maka saya sudah punya berbagai sprites yang siap untuk digunakan nantinya. Kalau teman-teman milih salah satu sprite, maka di sini akan muncul berbagai macam propertinya. Dan bisa terlihat di sini, texture type-nya sudah otomatis dibuat menjadi sprite. Kenapa? Karena nama folder kita adalah sprites. Kalau misalkan tadi namanya textures, maka by default, texture type kita juga dianggap sebagai textures atau default. Ya, nanti ada prefab, maka saya akan siapkan dulu folder-nya. Prefabs. Bakal ada scripts yang pasti. Maka saya tambahkan scripts. Ya, sementara ini dulu, nanti kalau memang ada lagi yang diperlukan, maka bisa kita tambahkan kemudian. Nah, setelah itu mungkin teman-teman juga ingin mengatur layout dari unity-nya. Saya biasanya akan mengatur layout-nya kurang lebih seperti ini. Saya akan gunakan satu layout standar dua by tiga, dua by tiga, dua by tiga. Ya, sehingga layout saya menjadi seperti ini. Panel scene dan panel game letaknya atas-bawah. Kemudian hirarki project dan inspector letaknya berdekatan. Ya, kenapa seperti ini? Karena biasanya kita ingin melihat secara langsung, game object yang kita letakkan di scene, itu kelihatan enggak sih di panel game ya? Apakah dia akan terlihat oleh user? Ya, sebentar. Ini saya ganti lagi menjadi 16.9 ya. Ya, jadi untuk bisa melihat perubahan pada scene secara langsung, maka biasanya saya atur panel scene dan panel game itu tidak pada satu panel yang sama. Berikutnya, hirarki project dan inspector. Ini kenapa berdekatan? Ya, nanti kadang-kadang kita akan melakukan drag and drop dari hirarki menuju inspector. Atau kita melakukan drag and drop dari hirarki ke project dan sebaliknya. Kita juga bisa melakukan drag and drop dari project menuju inspector. Ya, maka ketiganya ini biasanya saya letakkan berdekatan. Ya, bahkan saya cenderung meletakkan panel project itu jadi satu dengan hirarki. Seperti ini jadinya. Ya, terus saya maksimalkan panel scene dan game-nya karena kita banyak bermain-main di sini nanti. Ya, kira-kira segini cukup. Nah, ini kalau mau di layout ini Anda suka. Ya, bisa disimpan di sini ya. Save layout. Beri nama aja misalkan my layout. Save. Ya, sehingga kalau kapan-kapan teman-teman butuh layout yang lain bisa switch dengan cepat. Misalkan ke default. Ya, lalu mau balik lagi ke yang tadi bisa pindah ke my layout. Nah, kurang lebih seperti ini sebentar lagi kita akan siap untuk mulai mendesain game kita. Ya, dengan menggunakan berbagai aset yang sudah kita import tadi. Ada di sprites. Ya, dengan kita sudah menyiapkan berbagai game objek kosong. Ya, ada level. Kemudian ada child-nya 0, 1, dan 2. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Karena pada dasarnya sebuah game objek itu akan terikat pada posisi induk. Ya, kalau teman-teman ingat dengan konsep inheritance di sini akan digunakan juga. Ya, jadi kalau misalkan ada perubahan pada level misalkan posisinya diubah maka semua anaknya juga akan ikut berubah posisinya. Ya, jadi posisi game objek 0 ini akan tergantung dari posisi level. Posisinya middle ground juga tergantung dari posisinya level. Dan seterusnya. Oke, ya, berikutnya kita akan mulai melanjutkan untuk mendesain level ya dengan menambahkan berbagai game objek baru ya, misalkan menambahkan latar belakangnya dulu ya. Supaya tidak terlalu panjang video ini saya stop sampai di sini dulu ya. Tapi jangan kemana-mana setelah ini kita akan mulai menggias level kita terlebih dahulu secara visual ya. Setelah itu baru kita akan menambahkan game objek yang bisa berinteraksi dengan player ya, pemainnya sendiri. Dalam hal ini nanti kita akan menambahkan satu persatu yaitu pemainnya sendiri. Ya, tapi untuk sekarang sampai sini dulu ya, jangan kemana-mana kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih.